Tribuners Juru Bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen baru dan juga membeberkan bukti-bukti yang menunjukkan penggunaan fasilitas medis di jalur Gaza oleh Hamas untuk tujuan teror. Hagari menampilkan video yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah dari rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza yaitu rumah sakit Sheikh Hamad. Dia menilai RS tersebut terhubung ke jaringan terowongan Hamas. Video lain menunjukkan orang-orang bersenjata Hamas melepaskan tembakan ke arah pasukan Israel di rumah sakit. Hagari mengatakan jika lihatnya tidak cukup hanya membongkar terowongan di bawah rumah sakit sebab para kelompok dari Hamas juga akan menembak tentara Israel dari dalam rumah sakit tersebut. Dia mengatakan IDF memiliki informasi intelijen terkait jaringan terowongan di bawah rumah sakit Indonesia serta gambar udara yang menunjukkan peluncur roket beberapa puluh meter dari kompleks tersebut. Dia juga menampilkan rekaman panggilan antar pejabat Hamas yang menjelaskan penggunaan cadangan bahan bakar milik rumah sakit Indonesia. IDF sebelumnya menuduh Hamas memiliki basis operasi utama di bawah rumah sakit Al-Shifa yang merupakan pusat medis terbesar di Gaza serta menimbun bahan bakar untuk tujuan teror. Terima kasih telah menonton! This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Bet Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will show you the reason why they built the hospital there. This picture here was taken in 2010 when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. They were Hamas terror outposts. Unsurprisingly Hamas built a hospital on top of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. There are three important areas to point out. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror and underground metro of tunnels. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.